Pemirsa demi mendorong peningkatan ekonomi, produksi, serta konsumsi ikan, pemerintah Kepobat Telandak memberi bantuan benih ikan lele kepada kelompok tani dan bantuan ini juga diharapkan dapat dikelola dengan berkelanjutan hingga warga mandiri. Banyak 4.500 benih ikan lele dilepaskan dalam kolam terpal milik kelompok tani bantuan Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak di Desa Mandor, Kiru, Kecamatan Jelimpo. PJ Bupati Landak Goodman Nengkolan mengatakan bantuan ini sebagai upaya mendorong peluang peningkatan ekonomi masyarakat, termasuk meningkatkan produksi ikan dan konsumsi ikan di Kabupaten Landak. Dengan bantuan kelompok tani diharapkan bisa mandiri dalam mengelola usaha perikanan, sehingga bisa menjadi sumber ekonomi bagi warga. Di tahun 2023 lalu, total 6 kelompok tani mendapat bantuan benih lele dan kolam terpal, sementara di 2024 ditingkatkan menjadi 23 kelompok. Ini dikonsumsi, bisa dijual, kemudian lagi benihnya, dan pakannya bisa kemudian terus menerus keberlanjutannya. Termasuk terpalnya atau kolam terpal tersebut memiliki masa yang cukup lama, yaitu 3 tahun. Kalau dalam 2,5 tahun kita asumsikan 3 bulan, berarti dalam 1 tahun bisa dilakukan 4 kali produksi. Maka selama 3 tahun bisa 12 kali. PJ Bupati Lanakut Menai Gola menambahkan turut diberikan pula bantuan benih dan ikan, dan pakan ikan lele, ikan nila, serta bantuan sarana produksi UPR, serta 200 paket makanan mengandung ikan bagi anak dan ibu hamil. PJ Bupati является 20 almat sekarang주세요. Jepang 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 Jepang